Hai pecinta masak balik lagi di channel aku di video aku kali ini aku mau coba bikin nasi kuning rice cooker dan disini udah ada bahannya ini ada beras yang udah aku cuci bersih dan aku tiriskan kemudian ada santan kelapa aku pakainya yang 65 ml jadi aku pakai dua kaleng ini kemudian disini ada kunyit yang udah aku haluskan nanti kalian bisa cek ukurannya ada di description box aku akan tulis semua disana dan disini ada daun salam daun jeruk serai dan daun pandan cara memasaknya aku mau tumis dulu kunyitnya dan ini aku kasih satu sendok makan minyak Hai kemudian masukkan serainya dan kunyitnya tadi masak dengan api kecil ya biar enggak kos bosong ini kenapa aku tumis karena biar harum kalau orang Jawa bilang itu dan orang langut dan orang langut Hai masak sebentar saja Hai ini kalau udah harum kita masukkan santannya misalnya kita masukkan kemudian masukkan Hai daun pandan salam sama daun jeruk dan didihkan ini santannya pakai api kecil garam aku kasih satu sendok makan dan biar rasanya lebih mantap aku kasih kaldu ayam jadi ini optional ya mau kalian mau kasih mau enggak terserah kalian hai 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 dan kalau udah mendidih seperti ini kalian bisa matikan kompornya jadi enggak usah terlalu yang mendidih banget nanti santannya bisa pecah ini jika warnanya kurang kuning kalian bisa tambahkan dengan kunyit bubuk aku kasih setengah sendok teh dan kalau yang enggak punya kunyit yang fresh juga bisa masak pakai kunyit bubuk dan enggak usah dimasak di olseng gitu ditumis oke sekarang siap dan ini beras yang udah aku tiriskan tadi udah kering ya udah nggak ada airnya sekarang kita masukkan karena sukernya kemudian kita masukkan santannya dengan cara disaring kita masukkan santannya ini boleh masukkan lagi kemudian kemudian daun pandannya daun salamnya sama daun jaruknya jadi ada sedikit apa namanya kunyitnya enggak masalah ya kan bisa dimakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya ini pas airnya hasilnya cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati